Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menikah bah, gadis-gadis desa aja liat muka A pada ngacir Pasti A, muka kayak copet gitu Radionnya gimana bah, udah bener? Biasanya yang nungguin mangkos, emang kemana mangkosnya Bi? Ruksak A, gak bisa dibenerin Oh, Cunyil udah bangun A, udah kayaknya bah Oh yaudah, itu berapa? Tiga porsi, sembilan ribu ce Oh ini uangnya Nungun ya Bi? Sami-sami ce Nungun mau kemana? Duduk dulu abah mau ngomong Nungun beneran pengen nikah? Ya bah, Nungun beneran pengen nikah Kalau Unyil beneran pengen nikah Unyil harus kerja keras Biar nanti ada moda buat nikah Dan buat rumah tangga nanti, Nihil Iya Nihil, gak apa-apa Kalau kamu pengen nikah duluan juga Tuh, kamu juga udah gak ada masalah Soalnya Nihil, niat tanpa usaha itu Hasilnya akan kosong Yaudah deh bah, Unyil mau cari kerjaan Unyil mau kerja apa? Unyil mah kerja apa aja deh Yang penting, Unyil dapet duit Nah, itu baru anak abah Abah doain Biar kamu cepet dapet kerjaannya Nihil Yaudah deh bah, Unyil mau kerja Oh, iya makasih Ah, tolong ngambilin mangkuk di dalam Iya bah Si Unyil mau kemana bah? Tuh, Ben, pagi-pagi udah pergi aja Si Unyil katanya mau cari kerja, mak Hah? Gak salah bah Ah, udah biarin aja Neng, kemarin ayah ngomong Katanya Neng mau dijodohin sama anaknya Kenapa Neng gak mau? Gak mau ah Neng gak suka kalau dijodoh-jodohin Tapi kan seumuran Neng Udah pantasnya nikah Ya, tergantung Neng ajalah Ibu percaya sama Neng Iya sih Sebenernya Neng juga pengen cepet-cepet nikah Tapi ya, ntar kuliannya gimana? Eh, Bun, itu masakannya gosok Oh, iya lupa Setelah aladim Sim, itu si Unyil bukan? Oh, iya, si Unyil Nihil Kemana aja kamu, Nihil? Kok jadi jarang nongkrong sama kita? Nihil, pengen kerja par Tapi bingung harus kerja apa? Mimpi apaan, Nihil? Tiba-tiba pengen cari kerja aja Kau si Unyil denger-dengar Mada Tuhan lagi nyari pegawai itu Buat ngurusin bisnis berhasilnya dia Beneran kamu, Sim? Beneran, Nihil Kebaring aja Suka tahu kamu cerotok aja di sana Udah deh Nihil sekarang ke sana Terima kasih, ya Sama-sama, Nihil Halo, Ujad Gimana penggilingan aman? Siap, Tertim Neng, gimana tawaran ayah? Soal perjodohan kamu Bisa dipikir-pikir lagi belum? Ya Neng kan udah bilang Neng mau fokus dulu sama kuliah, Neng Jadi perempuan Jangan mimpi tinggi-tinggi Nanti juga balik lagi ke dapur Apaan sih ya? Kok pemikirannya pendek gitu? Udah Kalian ini jangan berantem mulu Gak baik Tuh Lihat si Elsa Anaknya Pak Jamet Sopan banget sama orang tuanya Bapaknya pengen ini, pengen itu Selalu diturutin Lah kamu Bisa hanya cuma ngelawan Ayah juga gak ada pengertiannya sama anak Bisa hanya cuma nuntut doang Neng benci sama ayah Dasar anaknya punya cepat santun Ayah sih Orang lagi makan malah ngomongin kayak gitu Ayah gini kan Ayah peduli sama si Neng Iya bunda paham Tapi ceraya tuh salah Anak perempuan itu kayak cermin berdebu Kalau kita ngebersihnya terlalu keras Nanti kacanya bisa pecah Terus kalau pecah Gak bisa nyambung lagi Jadi intinya ayah jangan keras deh Sama si Neng Kasian Alah mentang Anaknya perempuan Dibela terus Dah lah Ayah mau ke pengilingan Lah ayah mau kemana Itu kan dapur Astagfirullah Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Jasonnya ada Ada Emang ada apa Saya denger-dengar Pak Jason lagi cari pegawai Oh iya tuh Saya panggilin dulu Pak Jason Ya 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 Ya